Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan baik pada saat ini saya akan menyampaikan informasi terkait Hai Pak Luhut ya Pak Luhut di sadur dari Repolita online ya Adi Prayitno menyebut kalau ada 10 Menteri seperti Luhut beres semua pengamat politik Adi Prayitno merespon keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Mengko Marimpes Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI pemberian tugas dari Jokowi tersebut menambah perintetan jawatan yang diemban Bapak Luhut Binsar Panjaitan selain itu Luhut juga ditunjuk menjadi koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa Bali dan masih ada jabatan lainnya yang diemban Luhut soal hal tersebut Adi mengatakan bahwa terlihat jelas Jokowi sangat percaya dan mengandalkan Pak Luhut hampir semua urusan politik strategis dipercayakan ke Luhut tentu saja publik beriuh banyak yang menyindir dengan nada satir tetapi itu realis realitasnya urusan penting di negara ini beres sama LBP atau Luhut Binsar Panjaitan kata Adi kepada JPNN.com selasa 21 September 2021 Adi pun berandai apabila terdapat 10 atau 15 orang seperti Pak Luhut maka menurutnya Jokowi tak perlu membuat banyak kementerian kalau ada menteri kayak LBP 10 atau 15 orang saja lekas beres semua visi-visi presiden tak perlu banyak-banyak menteri ujar Adi Adi juga menilai keputusan Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua Gernas BBI adalah hal positif secara tak langsung keputusan Jokowi yang kerap mengandalkan Luhut dalam urusan politik strategis menjadi kritik bagi menteri lain publik banyak yang menyebut LBP Menteri segala urusan itu fakta tak bisa dibantah hanya LBP yang memang bisa diandalkan presiden dan urusan penting dan strategis ujar pengamal politik dari UN Syarif Hidayatullah Jakarta itu demikian saudaraku informasi terkait masalah Pak Luhut jadi disini Pak Luhut ya dianggap oleh Pak Adi ini ya Pak Adi pakar politik ini ya dianggap lah bahwa Pak Luhut ini kalau ada 10 saja ya selesai beres semua nah itu ya dari Pak Pak Adi Prayitno ya jadi pengamal politik nah itu adalah pendapat dari pengamat politik bagaimana dengan pengamat dari rakyat kan selama ini kan rakyat ikut mengamati ya bagaimana pendapat sahabatku rakyat Indonesia terkait apa yang disampaikan oleh Pak Adi Prayitno ini silakan berikan masukannya berikan tambahannya berikan pesannya di kolom video ini namun saya tetap seperti biasa selalu berpesan hindari membuat status hoax hindari hinaan hindari cacian hindari makian dan yang bersifat jelek lainnya mari diskusi yang mendukung yang mendukung pendapat ulangi yang mendukung salah salah yang tidak mendukung ya yang tidak mendukung pendapat pengamal politik Bapak Adi Prayitno kasih like ke atas yang tidak mendukung nih yang mendukung pengamal politik Adi Prayitno kasih like ke bawah eh anu ini eh video ini yang tidak mendukung pendapat pengamal politik Bapak Adi Prayitno ini yang tidak mendukung nih yang tidak mendukung kasih like ke atas video ini yang tidak mendukung pendapat pengamal politik Adi Prayitno ini silakan kasih like ke bawah video ini kalau saya saya mau kritik ini Pak Luhut ya dan saya sadari beliau sinur saya abang saya dan segaligus bapak saya dari dari Akademi Militer tapi disini saya harus kritik Pak Luhut tolonglah Pak Luhut kurangi dan batasi tenaga kerja asing masuk kokonawek kalau ada tenaga kerja buru khusus buru kasar biarkanlah rakyat Indonesia kalaupun dari negara TKA ya untuk teknisi bolehlah mungkin itu karena pabrik dari China atau apapun yang tahu hanya mereka itu mungkin bolehlah tenaga ahli bolehlah karena itu aturan tetapi tenaga kerja kasar yang buru-buru kasar itu yang bisa dikerjakan oleh rakyat Indonesia i utamakanlah rakyat Indonesia jangan tenaga kerja asing ya ini yang saya soroti terus dari dulu yaitu TKA yang masuk kokonawek yang masuk ke Sulawesi Tenggara dan gajinya tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal itu harus sama jangan dibedakan karena kerja disitu ya tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing yang selevel pekerjaannya ya gajinya harus sama jangan dibedakan masa tenaga kerja asing disini sudah cari makan disini gajinya lebih tinggi daripada tenaga kerja lokal ini tidak tidak adil ini ini kritikan saya saya dari dulu sampai sekarang ya ini ini yang saya fokus disini masalah tenaga kerja tenaga kerja untuk rakyat Indonesia dan perlu diketahui sampai saat ini tidak sedikit PHK terjadi di beberapa perusahaan artinya semakin kehilangan pekerjaan rakyat Indonesia ini ya silahkan yang lain sahabatku yang mau memberikan tambahan yang mau mengkritik yang mau menguji ya silahkan 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 ya yang tidak mendukung pengamah politik Adi Praetno like ke atas dan berikan alasan kalau bisa kemudian yang 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 mendukung pengamah politik Adi Praetno terkait Pak Luhut silahkan like ke bawah ini video ini dan syukur-syukur berikan masukan ya sekali lagi disini jangan ada saling menghina saling mencaci saling memaki apalagi terkait antara suku agama ras maupun antar golongan berbeda pendapat boleh silahkan tapi tidak boleh kita saling menghina sesama anak bangsa Indonesia demikian sahabatku tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati bineka tunggal ika Pancasila ideologi negara kita merah putih adalah warna lambang bendera kita warna bendera kita bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita mari kita pegikan lagi pegikan lagi semangat Buntomo Merdeka Allahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh salam sejahtera buat kita semua salam hormat salam santun salam kenal salam persadaraan bang salam persatuan Indonesia Merdeka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati